Cerita Klasik Tiongkok 8 Cap Gomeh Pada hari ke-15 bulan pertama dirayakan pesta musim bunga yang terbesar untuk menghormati matahari yang keluar dari musim dingin yang penuh kabut itu, juga untuk menghormati naga yang keluar dari tempat persembunyiannya. Dibuatlah orang pawai dengan panji-panji, obor dan lentera beraneka warna, bentuk dan besarnya. Di belakangnya mengikuti seekor macan ganas yang menyemburkan api, yang mengusir segala hantu jahat dan seekor naga yang memuntahkan api ke segala penjuru, berbelit-belit mengejar bola api putih. Naga itu ialah lambang musim bunga, semi, hujan dan kesuburan, bola putih itu lambang matahari. Kedua-duanya menjadi pusat pawai itu. Apa sebabnya orang begitu menghormati naga? Cerita berikut dapat memberi sedikit penjelasan bagi Anda. Dahulu kala ada seorang kaisar yang bersahabat dengan seorang pertapa. Ia kerap kali pergi mengunjungi sahabatnya untuk meminta nasihat atau menghirup hawa sejuk pegunungan bila sedang luang waktunya. Mereka memperbincangkan segala peristiwa penting sampai larut malam. Pada suatu ketika, waktu kaisar berada di tempat pertapaan sahabatnya, tampak olehnya ruang yang sebelumnya tak pernah dilihatnya. Pintu-pintunya dikunci dengan kura-kura besar yang dibuat dari tembaga dan sekelilingnya didapati tanda-tanda yang ganjil. Apa isinya? Tanyanya dengan penuh diliputi rasa ingin tahu. Sebaiknya tuanku tidak mengetahuinya, sahut pertapa itu. Akan tetapi kaisar mendesak juga, apakah gerangan isi ruang yang dirahasiakan itu. Akhirnya seng pertapa bersedia juga memenuhi keinginan kaisar, membuka pintu-pintu itu. Tak terlihat apa-apa pada awalnya, serba gelap. Dalam keadaan biasa, pertapa itu amat ramah dan banyak bicara, tapi pada waktu itu menutup mulut rapat-rapat. Kaisar memeriksa. Segala sudut dan di sudut yang tergelap didapatinya sebuah botol yang dilak. Apa isinya sahabatku? Ayolah terangkan sebabnya. Tolong buka tutup botol ini, ujar kaisar. Tiba-tiba saja wajah si pertapa menjadi pucat pasi, menggileng sedih. Bagenda tidak menyadari apa yang paduka katakan. Bila botol ini saya buka, akan terjadilah suatu marah bahaya di negeri ini, ucapnya kemudian. Kaisar amat marah, langsung membanting botol itu ke tanah. Botol pun pecahlah, beribu-ribu keping pecahannya berterbangan kian kemarlah dan segumpal asap putih membubung ke atas. Asap itu berkumpul menjadi suatu tokoh dan terbang keluar dengan cepat melalui pintu. Tanpa berkata apa-apa si pertapa masuk ke biliknya, meninggalkan kaisar seorang diri. Kaisar berkeringat saking takutnya, segera ia lari keluar, melompat ke atas kudanya, lalu kembali ke istananya. Setiap tempat yang dilaluinya dalam perjalanan pulang ke istananya, yang terlihat olehnya adalah pohon-pohon yang layu dan banyak pula hewan yang mati. Rupanya yang terlepas tadi adalah Dewa Kering. Di mana dia muncul, tempat itu akan hancur lebur dan mati semuanya. Ketika sampai di istananya, tampak para menteri dan pejabat tinggi lainnya pada berkumpul. Mereka membawa laporan mengenai kemarau yang merajalillah di mana-mana. Panen gagal dan para peternak kehilangan ternaknya, demikian penutup laporan yang menyedihkan itu. Kaisar masuk dan langsung mengunci diri di kamarnya. Semua ini salahku, keluhnya di dalam hati. Ia bermaksud mengadakan kurban besar-besaran. Ia akan bersamadi untuk memohon pertolongan kepada Tian. Maka didirikannya lah tempat pengorbanan yang istimewa. Kaisar sendiri berpuasa selama 40 hari lamanya dan mandi sebanyak 9 kali sehari. Sesudah itu ia naik tangga tempat pengorbanan itu di hadapan beribu-ribu manusia yang datang dan segala penjuru. Ia berdoa, Ya Tuhan yang Maha Agung, letakkanlah segala kesalahan ini pada diri saya. Saya mohon, turunkanlah hujan agar rakyat saya dapat terhindar dan marah bahaya ini. Hukumlah saya atas kesalahan yang saya lakukan, sebab sayalah yang harus bertanggung jawab atas segalanya ini. Ketika Kaisar dan rakyat bersembahyang, tiba-tiba terlihat seekor naga terbang di angkasa dan tidak lama kemudian turunlah hujan yang sangat lebat. Kaisar terus berlutut dengan kepala tertunduk di lantai tempat pengorbanan itu. Ketika orang datang menolongnya. Untuk bangkit, ternyata beliau sudah tidak bernyawa lagi. Doanya diterima oleh Tian, rohnya telah meninggalkan jasadnya, terus naik ke surga yang setinggi-tingginya. Itu sebabnya, maka naga jadi dihormati orang, sebagai pembawa hujan. Untuk orang yang hidup dari pertanian, musim kemarau adalah merupakan bahaya yang besar. Sawah-sawah kering dan padi tidak tumbuh, akhirnya timbul kelaparan. Tetapi hujan berarti rahmat bagi mereka. Kesuburan mendatangkan makanan bagi rakyat. Oleh sebab itu naga dipandang sebagai binatang yang berjasa, sama seperti kaisar yang telah mencurahkan segala tenaganya untuk kemakmuran rakyatnya. Itu pula sebabnya, naga dipandang sebagai lambang kebesaran kaisar.